Sampai Indonesia, tapi KW Tak akan cari walaupun KW-nya Dengan aku disini Tahu yang aku dapat di Swiss? Tempeh Kok ada KW? Apa bedanya sama Indonesia? Enak yang mana nasi kurang Indonesia? Bener-bener enak banget Hai hai Jumpa lagi di cerita Bu Lin Sekarang Bu Lin ditemuin sama Felisa Dan Di video kali ini Bu Lin bikin kolaborasi sama teman-teman Film, vlogger Indo Mancanegara Aduh ada cekupan ya Nah tema video kolaborasi Kali ini adalah mereview Makanan Indonesia KW Yang ada di negara masing-masing Jadi kemarin itu Bu Lin udah ke toko Asian Market Jadi disini ada namanya Toko Asian-nya itu Oriental Market Dan disana Bu Lin nemu beberapa Snack Yang Ini bukan buatan Indonesia Jadi beberapa ada yang buatan Malaysia Hong Kong China Tapi rasanya Ngirip sama Rasa-rasa snack Asli Indonesia Kita lihat dulu ya Video waktu bullying belanja Di Oriental Mart Cus Di tempat aku tinggal ini Produk makanan asli Indonesia itu terbatas banget Di toko Asia yang biasa aku datengin ini aja Produk asli Indonesia itu paling cuma kecap ABC Sambal ABC Beberapa bumbu instan Indofood Gula merah Bumbu pecel, gado-gado Dan ketoprak merk Rotary Dan juga pasta pandan kupu-kupu Makanya pas dapat tema kolaborasinya adalah review makanan Indonesia KW Sempet bingung juga Apa ya Eh tapi yang dicari kan produk KW ya Bukan produk aslinya Terus Jadi inget deh Kalau di toko Asia ini Beberapa snacks-nya itu Mirip-mirip rasanya sama snacks-snacks asli Indonesia Kayak snack ikan teri ditepungin ini Gak ada teri medan Snack teri dari Thailand ini lumayan juga Atau mau coba pisang sale ini Atau enteng-enteng KW made in China Nah ini yang paling mantep Gorengan KW Ada risol KW Dan ada onde-onde KW Favoritnya Bu Lin dan anak-anak Nah ini tempe organik KW Mayan lah daripada gak ada sama sekali Sekarang kita mau cobain satu-satu snack-snacknya Oh iya sebelumnya Kalo ini Bo Lin nemuin ini nih Tempe Pake H Tempe pake H Ini belinya gak di Oriental Mart Tapi di Kroger Harganya kalo gak salah Rp. 269 ya Sebenernya kalo lagi diskon sih bisa Rp. 2,49 Tapi kalo harga normal kayaknya Rp. 269 kalo gak salah Di Kroger itu tempe ini paling murah Karena di tempat lain Di supermarket lain tuh bisa sampe $3 dan $4 Rasanya sih ya beda lah ya Sama tempe abang-abang yang fresh dari pabrik Ini tapi ya lumayan lah Daripada manyun Daripada manyun gak punya tempe Gak bisa makan tempe Ya kan dek? Ada yang suka makan tempe kan? Ya anak-anak suka makan tempe Digoreng tepung pake daun bawang Yum Terus Bo Lin juga nemuin ini 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 kerupuk udang Kerupuk udang tapi rasanya tuh kayak kerupuk abang-abang Terus Iya enaknya juga ini kan udah digoreng ya Jadi tinggal makan Abang mau nyoba? Ya Who wants to try this? Okay It tastes very good See? Hmm Ini tinggal ini mau dimakan pake ketoprak Gado-gado Masih uduk Enak I love it Ini gak ada piling anymore Katanya sih buatan California Ya California Terus gue nemuin nih What is that? Adi no show Ibu ya Adi gak nyampe What is that? Ini tuh kayak pisang sale Tapi dibilangnya sun-dried banana Ini produksi Thailand Kita coba ya Bener banget Baunya juga kayak Mana ya? Susah nih Baunya kayak pisang sale Dibilangnya sun-dried banana Ini keras Kasbo Gak tau ini pertama kali bulun cobain ini Ya sih Kayak rasa pisang sale ya Ini dari Apacara Mereka Mereka mirip pisang sale Rasanya mirip banget sama Tango Kalo kalian tau Tango Cappuccino Ini rasanya mirip Ini kopi Ini kopi Waaah Cappuccino Cappuccino kopi susu ya Nah ini Ini menit banget sama Tango Mereka makan gak karu-karuan ini Bisa Enak Kami suka makan Ini made in Hong Kong Kita coba ini Ini sugar crackers Ini ada yang sama persis Tapi boleh lupa namanya di Indonesia Kan cari dulu di Google Tapi dulu-bulu waktu di Indonesia tuh Aku kecil suka banget makan ini Kan ada juga yang ini-nya polos Ini kan ada gulanya nih Ada yang polos Ada yang pake abon ya Kalo gak salah Ini juga kalo gak salah Ini buatan Malaysia Ya Allah Ya Allah deh bukanya Wah ada bukanya Oke ibu dulu yang ngambilin ya Boleh Nah nih Ini loh Tuh liat Ada gula-gulanya Apa nama besut Indonesia nih ya lupa Ya memang kalo makan ini tuh seret Sekarang kita ke Tadam Ini ikan teri Ikan teri Produk Produk mana ini Produk of Thailand Ini dari Thailand juga banyak ya Snack Thailand ternyata mirip-mirip sama snack Indonesia Dia sebenernya harga normalnya H5 dolar 499 Tapi Kemarin pas bulin ke Belajar sana Ini lagi diskon Jadi Yang ini malah cuma 099 Which is less than 1 dollar Karena ini udah mau expire Nah kalo yang ini Expire nya September Diskon juga Jadi 299 Enak sih Sebenernya yang favorit tuh Yang rasa Hot and spicy Nasi tapinya Dia diskonnya cuma sedikit Jadi Anak-anak kabur Eh jangan kabur We're not done Ikan teri Tuh Ini Ini Pakai nasi Enak banget Ya Allah Bayangin Segini Cuma 099 Tapi memang sebenernya isinya gak banyak Karena dalamnya tuh ada Kayak ada plastik tuh Jadi sebenernya cuma diisi bagian atas Terus ada plastik bentuknya kayak gini Cembung gitu Jadi seakan-akan ini full Satu tempat Topless ini padahal emang enggak Makanya begitu diskon Hmm Baru worth it Snack selanjutnya adalah Nih Ini made in China Ini tuh rasanya Mirip banget sama Teng-teng Teng-teng apa Ting-ting ya Yang makanan jawa Snack jawa Yang dari kacang gitu loh Yang bentuknya segitiga Yang Kalau dibuka tuh cepet hancur Nah ini tuh Gak usah dibuka semua dek Nah ini nih Gak usah dibuka semua dek Ingredientsnya nih kacang sama gula Persis sama banget rasanya Cuma lebih manis sedikit Next snack adalah Den geng Ini Ini favoritnya anak-anak banget Jadi ini sebenernya mie rebus Atau mie Kayak indomie gitu Tapi Dikasih tau temen Kalau ini tuh bisa digadoin Persis Kalau gak tau ya Kalau anak sekarang Tau gak sih Kalau jaman bulan kecil dulu Angkatan 90an Itu tau yang namanya Anak mami Mami Anak mas Nah ini persis kayak gitu Rasanya Alhamdulillah Biar ntar dulu anak ibu mau doain ini Tuh Ini mie kering Ah ya Allah Kering Tengok sini ya Piring Ada bumbunya juga Karena memang ini sebenernya bukan mie untuk snack gitu Jadi untuk It's okay Ini Tuh Tapi Anak-anak gak pernah bolein-bolein pake ini Biasanya Karena dasarnya udah asik Masin mie-nya Tapi paling mereka suka pake ini Bubuk cabai nih Bubuk cabainya Hmm Ini favoritnya mereka banget Yum 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 Masa mie Who wants this? Mie Rebutan Rebutan Gak boleh sering-sering loh Makan ini loh Kemudian Ada lagi ini Ini gak Ini sebenernya Dapat dari foodbank Beberapa hari lalu Terus ternyata Pas kita bikin Rasanya itu Persis Sisi 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 Bumbunya Bumbunya udah di dalam Sisi 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 Hot Sisi Ini harganya 75 cent Kalau gak salah Ada onde-onde juga Ode-ondenya Nah lumayan lah nggak terlalu besar ini kalau nggak salah satu dolar isi tiga maksudnya satu dolar kita boleh ngambil tiga dalamnya kita lihat dalamnya apa enggak enggak kacang hijau sekian dulu review makanan Indonesia KW yang ada di tempat bulin tinggal yaitu di East Lansing Michigan Amerika Serikat dan Oh ya jangan lupa kalian juga mesti lihat review makanan Indonesia KW dari teman-teman Vims yang lain nanti linknya bulin taruh di description box di bawah ya seru kalau lihat makanan Indonesia KW yang ada di negara lain kayak di Inggris di Jepang di dimana-mana deh entar lihat aja dimana ada ada dimana aja sampai jumpa di cerita bulin yang lain bye bye wait before we have to show it another oh we did show it Bye